Segera di kantor politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas bakal Capres 2024. Prabowo masih menjadi baca pres dengan elektabilitas tertinggi. Berdasarkan generasi usia, Prabowo banyak dipilih generasi Z, sedangkan Ganjar jadi pilihan generasi X. Pada survei yang digelar 20 hingga 24 Juni lalu, baca pres Anies Baswedan mendapat 21,5% suara. Ganjar 35,7%, Prabowo meraih elektabilitas di 36,8%. Indikator juga membuat survei elektabilitas baca pres berdasarkan generasi usia. Hasilnya, Prabowo paling banyak dipilih generasi Z dan generasi baby boomers. Sebanyak 40,5% responden generasi Z atau berusia di bawah 26 tahun memilih Prabowo. Sementara Ganjar dipilih generasi X atau pemilih 43 sampai 58 tahun. Sementara di kelompok generasi milenial atau mereka yang berusia 27 hingga 42 tahun, perolehan suara Prabowo dan Ganjar masih bersaing atau hanya beda tipis 37,1% untuk Prabowo, 34,8% untuk Ganjar. Anies paling banyak dipilih pemilih berusia di atas 80 tahun. Jadi meskipun Mas Anies kuat di generasi interwar, tetapi secara elektoral jumlah generasi tua ini sedikit. Nah kemudian, nah ini yang sampai sekarang kita perlu kaji ya, apa yang menyebabkan Prabowo Subianto unggul di generasi Z. 40,5% generasi Z itu memilih Pak Prabowo, termasuk generasi milenial. Tetapi selisih generasi milenial yang memilih Pak Prabowo dengan yang memilih Ganjar itu tidak signifikan. Kemudian untuk Ganjar itu unggul cukup lumayan di generasi X. Pak Prabowo unggul lagi di generasi baby boomers. Sementara untuk Bacawa Press 2024, nama Erik Thohir mendapat suara terbanyak generasi Z dan milenial. Erik mendapat dukungan 26,5% dari Gen Z dan 20,7% dari kelompok milenial. Sedangkan Gen X paling banyak memilih Ridwan Kamil. Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye paling banyak mendapat suara dari generasi baby boomers.